Cara pegang belut listrik yang baik dan benar Jenis ikan air tawar paling berbahaya Arapaima Arapaima gigas yang merupakan jenis ikan air tawar terbesar di dunia dari perairan daerah tropis Amerika Selatan yang berbahaya bila dibudayakan di Indonesia Habitat asli spesies ikan Arapaima merasal dari sungai Amazon yang mempunyai iklim tropis sehingga penyebarannya ada pada daerah iklim tropis di antaranya Indonesia, Australia bagian utara, Papua New Guinea, dan Amerika Selatan Dengan demikian peluang penyebarannya di Indonesia cukup tinggi Sebab, pada prinsipnya penyebaran secara alami bisa terjadi pada daerah yang beriklim sama dengan habitat aslinya Padahal keseluruhan spesies Arapaima bersifat invasif Selain itu, ikan Arapaima juga adalah jenis ikan karnipora predator yang bisa memakan hampir semua hewan yang bisa ditelan terutama ikan yang berukuran kecil dan satwa lain yang ada di permukaan air seperti ungas, katak, serangga Dalam piramida lantai makanan, ikan Arapaima menempati puncak piramida di ekosistem perairan tawar setempat Ikan Arapaima juga dikenal sebagai pembawa parasit burungan protojoa serta dapat melukai manusia di mana saat dewasa ukuran mereka bisa mencapai lebih dari 2 meter dan berat tubuh lebih dari 200 kilogram Mirip arwana raksasa dan seberat sapi berumur 6-10 bulan Tetra Pampir Ikan dengan nama lain Paiara armatus adalah ikan predator yang cukup populer di dunia pecinta ikan predator Ikan ini juga dikenal dengan sebutan Pampirpis atau ikan pampir Sesuai namanya, predator air tawar ini memiliki ciri khas giginya yang bertaring layaknya seorang pampir Menjadikannya daya tarik tersendiri hanya segerintir kolektor yang mampu membeli ikan ini Karena harga ikan predator ini yang sangat mahal Bentuk fisiknya yang unik dan rahang bagian bawahnya yang lebih maju bertaring panjang Membuatnya mirip dengan tokoh pampir Perbedaannya jika tokoh pampir kalingnya mengarah ke bawah, sedangkan ikan pampir ke atas Bisa tumbuh hingga 90 cm sampai 100 cm dan berat mencapai 8-9 kg Habitatnya sungai yang keruh dan berarus deras dengan suhu sekitar 27-32 Ditemukan di sungai Amazon dan sungai Orinolo, Guyana Tergolong ikan yang distribusinya tidak terlalu luas seperti ikan predator kebanyakan Berut listrik Berut listrik atau sidat listrik memiliki tubuh silinder dengan kepala agak pipih dan mulut yang besar Tubuh memanjang seperti ular yang dapat mencapai 2,5 meter dan juga memiliki sirit anal yang sangat panjang yang digunakan sebagai alat gerak Mereka memiliki insang dan memiliki kulit yang tebal dan licin yang menutupi seluruh tubuh Berut listrik berwarna abu-abu sampai kecoklatan atau warna hitam dengan beberapa warna kekuningan pada bagian pentral anterior tubuh Tubuh berut listrik ini mengandung organ listrik yaitu sekitar 6.000 sel khusus yang disebut Elektrosik yang menyimpan listrik seperti baterai Ketika terancam atau pada saat menyerang mangsanya sel-sel ini akan melepaskan arus listrik secara bersamaan memancarkan redakan sekitar 600 volt Berut listrik ini dapat sangat berbahaya bagi manusia karena kemampuan menghasilkan daya listrik yang kuat menghasilkan tegangan yang cukup untuk melukai manusia dan hewan Bahkan hewan sebesar buaya tak berkutik dibuatnya Meskipun kematian manusia akibat sengatan listrik dari jenis bulut ini sangat jarang terjadi Akan tetapi sengatan tersebut dapat menimbulkan berbuncangan beberapa saat yang dapat menyebabkan kegagalan pendapasan Spesies ini terdapat di habitat asli yaitu bagian timur laut Amerika Selatan termasuk Sulai Olimocho dan Guyana serta cegungan Amazon dan sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia Aligator Gar Ikan ini punya namanya Rajkostes fatura Sementara di pasaran lebih dikenal dengan sebutan Aligator Gar, Cubang Gar atau Tropical Gar Ikan aligator merupakan salah satu jenis ikan invasif karena dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan dan manusia Karena alasan tersebut, pemerintah melarang siapapun memelihara ikan aligator Pelarangan itu tertuang dalam Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang diubah menjadi Undang-Undang 45 Tahun 2009 Dan Peraturan Menteri Kelarukan dan Perikanan No. 41 Tahun 2014 Tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia Sesuai aturan, mereka yang memelihara ikan-ikan berbahaya dapat dikenai hukuman pidana penjara 6 tahun dan denda 1,5 miliar Sementara jika melepas biar ikan ke perairan umum bisa dikenai hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda 2 miliar rupiah Ikan yang berasal dari habitat asal Sungai Amazon, Amerika Serikat itu dilarang di Indonesia karena dinilai akan membahayakan ekosistem Saat dewasa, ikan berbentuk milik buaya ini hidup di air tawar dengan panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter Golia Tigerfish Ikan yang punya nama Irnia Hydrocychnus goliaku dikenal sebagai African Tigerfish Dan sangat ditakuti predator karena memiliki perilaku pemangsa Golia Tigerfish adalah anggota terbesar dari klan Tigerfish Diketahui tumbuh besar hingga 150 cm dan berat lebih dari 45 kg Predator Afrika berukuran besar ini adalah ikan air tawar dengan berwarna mengkilat dan memiliki 30 gigi tari kajam yang panjangnya hampir sama dengan gigi hiu putih berukuran besar dan siap mencabik-cabik mangsa Ikan ini berasal dari Sumai Basim, Kongo, Kualaba, Utemba, dan Danau Tanganika di Afrika Menurut penduduk setempat, ikan ini bahkan tidak takut pada buaya dan pernah menerang buaya hidup-hidup Banyak insiden telah diaporkan di Kongo di mana ikan ini sering menyerang manusia Nah, itulah 5 fakta ikan paling berbahaya menurut detektif kucing Menurut teman-teman mana yang paling berbahaya? Tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Cara pegang belut listrik yang baik dan benar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!